Oke, cara buat origami selanjutnya Kita membuat penyu Pertama, siapkan kertas origami yang berwarna hijau Jika ada, kemudian kita lipat Kertas origami secara horizontal Seperti ini Horizontal dan vertikal Dua kali Ke arah yang berwarna hijau Kemudian setelah ini selesai Maaf ya, akan lama sedikit Setelah ini selesai Kita buka kembali lipatan Kemudian kita balikkan kertas yang berwarna putih Kita lipat secara Diagonal Seperti ini Langkah selanjutnya Buka kembali lipatan Kita lipat lagi Secara diagonal lagi Ke arah yang berwarna putih Seperti ini Langkah selanjutnya Kita buka kertas Kemudian kita akan melipatnya Seperti ini Cukup tekan bagian tepi Seperti ini Maka akan tersita Bentuk segitiga Ini adalah bagian titik tengahnya Kita akan melipat Lebihkan kira-kira Satu senti atau Delapan mili disini Kemudian lipat ke arah tengah Jadi nanti Lipatannya akan terbentuk Seperti ini Agak menyerong Lakukan ini Untuk kedua sisinya Jadi nanti akan ada titik pertemuan disini Dan saling bersimpangan Usahakan ini sama Walaupun agak sulit Oke Lakukan pula Untuk sisi yang satunya Biar lebih mudah dalam pengerjaannya Kita lipat saja Seperti ini Samakan dengan Titik awal lipatannya Disana Kemudian kita lipat ke arah tengah Seperti ini Lakukan juga Untuk sisi yang satunya Kita lipat seperti ini Oke Jika sudah Kita buka kembali Semua lipatan kertasnya Dan kita akan melipat ini ke atas Sejajar dengan garis tengah Dari segitiga Seperti ini Lakukan juga untuk sisi yang satunya Buka lipatan Lakukan untuk sisi yang satunya Kita lipat Secara Dia Dia guna Membentuk segitiga Sama Isi disini Buka kembali lipatan Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Seperti ini Seperti ini Kemudian disini Kita akan melihat Ada pertemuan dari Segitiga ini Kita akan melipatnya Kesini Jadi seperti ini Kita lipat Samakan saja Seperti ini Kemudian tempelkan Seperti ini Setelah itu Salah satu Kita arahkan ke sana Kita arahkan ke sana Satunya Kita arahkan ke atas Selamat menikmati Seperti ini Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Berpasangan Seperti ini Satu bagian ke bawah Dan satu bagian lagi ke atas Oke Anggap saja presisi ya Lakukan lagi Untuk sisi yang satunya Seperti ini Oke Langkah selanjutnya Kita posisikan Kertasnya seperti ini Kita akan melipat bagian yang lebih panjang ini Ke arah sini Bentuk saja Tepat ke arah tengah Dari Titik ini Seperti ini Lakukan untuk kedua sisinya Kita lipat tepat ke tengah Seperti ini Kemudian balik lagi Kita lipat bagian ini Kesini Seperti ini Diperkirakan saja Kemudian lipat lagi dua kali Seperti ini Jadi kita melipatnya Lipat serong Kemudian lipat lagi Untuk membuat kaki bagian belakang Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Kita lipat Mengikuti bentuk yang satunya saja Kemudian Lipat lagi Seperti ini Setelah itu Kita buka lipatan Semuanya dibuka seperti ini Oke Kertasnya terlalu kecil Kemudian kita akan membuat Seperti ini Dan arahnya Harus serong ke arah sana Kita dorong sedikit Seperti ini Oke Kakinya serong seperti ini Jadinya Pertama dan kedua Selanjutnya Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Buka semua lipatan Seharusnya saya melakukan Kertas yang lebih besar Kita samakan Kemudian lipat seperti ini Oke Sudah Jika sudah Untuk bagian yang ini Kita arahkan ke sana Karena nanti bagian ini Akan kita tutup Ini kita arahkan ke sana Seperti ini Seperti ini Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Oke Setelah itu Bagian yang ini Kita tangkupkan ke arah sini Seperti ini Paksa saja Oke Selanjutnya Selanjutnya Balikkan kertas Ada tiga di sini Kita tangkupkan juga Sama Paksa saja Seperti ini Kita akan mulai melihat Bentuk dari Penyu ini Langkah selanjutnya Membuat kepala Balikkan kertas Seperti ini Kemudian kita lipat Tepat di antara Kedua kakinya Seperti ini Setelah itu Kita lipat lagi Ke atas Seperti ini Oke Jika sudah Kita lipat bagian ini Membentuk segitiga Seperti ini Ini juga sama Kita lipat Membentuk segitiga Seperti ini Langkah selanjutnya Kita paksa ini Untuk mengikuti Alurnya Kesini Sehingga Membuat kepalanya Lebih kecil Oke Balik Kita buka sedikit Kemudian Kita dorong Paksa Seperti ini Mengikuti Alur Sekitiga Yang kita buat Tadi Kita samakan Oke Seperti ini Langkah selanjutnya Kita membuat Sayap Atau kaki bagian depan Kita lipat Seperti ini Agak menyerong Lipat kedua-duanya Setelah itu Kita buka Lipatannya Kemudian kita akan Mendorongnya Seperti ini Bentuknya Akan seperti ini Oke Lakukan hal yang sama Buka Lipatannya Seperti ini Kemudian kita dorong Sekarang kita selipkan Bagian kaki ini Ke bagian dalam Seperti ini Lakukan untuk sisi yang satunya Selipkan Kemudian dorong ke dalam Oke Dan penyulaut sudah jadi Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!